Intro Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis menggelar upacara Hari Bela Negara ke-75 dan kesiapan Nataru 2023-2024. Upacara digelar di halaman Lapas Kelas 2A Bengkalis. Upacara Hari Bela Negara ke-75 dan kesiapan Nataru tahun 2023-2024 di Lapas Bengkalis dipimpin langsung Kalapas Bengkalis Muhammad Lukman. Hadir dalam upacara ini seluruh petugas Lapas dan perwakilan warga binaan Lapas Kelas 2A Bengkalis. Upacara yang mengusung tema Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju ini digelar di lapangan Serbaguna Lapas Kelas 2A Bengkalis. Selain upacara Hari Bela Negara, Lapas Bengkalis turut menggelar upacara kesiapan Nataru tahun 2023-2024. Kalapas Bengkalis Muhammad Lukman mengatakan upacara Hari Bela Negara ini bertujuan menanamkan jiwa Bela Negara sebagai pilar utama yang menjadikan kita tangguh dan cerdas dalam menghadapi tantangan dan situasi yang tidak menentu. Dan upacara ini turut diikuti oleh warga binaan untuk menanamkan rasa Bela Negara. Pengamanan Natal dan Tahun Baru dari 2023 dan 2024, kan Tahun Baru 2024. Nah, terus kegiatan itu kita regaskan juga kepada seluruh petugas dan juga ada sebagian warga binaan yang ikut kita, yang ikut sertakan dan mengikuti upacara Bela Negara. Karena Bela Negara itu kan tentunya menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, semua baik itu petugas, khususnya yang ada di sini ya, maupun juga warga binaan. Jadi, mereka pun juga kita ikut kita libatkan. Karena ini menjadi tanggung jawab semua dalam elemen masyarakat, termasuk narah bidana. Karena kita juga punya kegiatan, ya, cinta tanah air. Ya, kita tunggu kembangkan juga kepada warga binaan dan semua mereka ada di dalam. Mungkin setiap kali ada kegiatan dan upacara, pasti kita libatkan. Kalapas Bengkalis juga menambahkan, selain upacara Hari Bela Negara ini, Lapas Bengkalis turut menggelar upacara kesiapan Nataru 2023-2024 mendatang. Dimana upacara ini bertujuan guna melihat kesiapan personil dalam menjaga keamanan saat Natal dan Tahun Baru. Radia Adiansyah, Bengkalis, melaporkan.